Intro Hai semuanya, kali ini aku akan room tour untuk living room yang ada di rumah. Ini adalah satu-satunya ruangan di rumahku dengan tiga fungsi untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan juga ruang makan. Rumahku luas bangunannya adalah 40 meter persegi, dengan luas tanah hanya 60 meter persegi. Untuk living roomnya sendiri, luasnya hanya 3x4,2 meter. Tema dekorasi di rumahku adalah natural minimalis, jadi aku lebih banyak memberikan aksen natural dan warna-warna earth tone di rumahku. Nanti aku akan menyebutkan di mana aku membeli barang-barangnya ya, baik yang offline maupun yang online. Pertama, di atas pintu rumahku, aku menggantung satu buah kaligrafi kufi, panjangnya 1 meter x 30 cm. Dan aku juga memakai gorden Lenda dari IKEA, warna krem ya. Untuk fit rasanya juga aku memakai dari IKEA, ini cantik sekali. Dan untuk tali gordennya, aku beli online di Shopee. Tali gordennya ini berbentuk bunga lavender. Di sudut ruangannya, aku simpan side table dari Transliving, dan satu buah desk lamp atau lampu meja dari S-Hardware. Ini adalah hiasan wall decor yang ada di belakang sofa, tepatnya di atas sofa. Aku banyak memberikan barang-barang yang natural di sini. Pertama adalah cermin rotan, dengan diameter 60 cm. Selanjutnya, di sini juga ada dua buah rayu. Dua-duanya aku beli di Shopee. Untuk wall decornya, aku beli di Informa. Satu setnya ada isi 6, ukurannya berbeda-beda. Untuk vase bunganya, aku beli di Home & Co. Kaktusnya pun di Home & Co. Dan untuk lampionnya, aku beli di IKEA. Ini adalah ambalan makram, aku beli di Shopee. Dan untuk daun menjuntai atau daun rambatnya, ini aku beli di IKEA, cantik sekali. Salah satu tanaman artifisial yang ada di rumah ini, yang paling aku suka adalah ini. Aku punya beberapa tanaman junta ini. Aku simpan di kamar dan ada juga yang di dapur. Selanjutnya, aku menggunakan sofa bed di rumah. Ini sebagai tambahan tempat tidur. Kalau misalnya ada keluarga datang atau tamu, size sofa bednya itu adalah 1,2 x 1,8. Jadi ini cukup untuk 2 orang. Dan dilapisi oleh blanket rajut dari Informa. Cantik sekali, warna krem. Untuk bantel sofa, aku pakai yang size 45 x 45. Dan untuk sarungnya sendiri atau covernya sendiri, aku beli di Shopee. Di samping sofa, aku memiliki tangga dekorasi atau leather hanger. Ini hasil DIY aku sendiri. Aku hias dengan satu helai kain berwarna kuning dan daun rambat di bagian bawahnya. Selanjutnya, aku menggunakan satu buah karpet bulu dari Informa. Sangat tebal dan halus sekali. Dulu belinya sekitar 1,2 juta. Dan di atasnya, aku menyimpan satu buah coffee table yang berupa undakan seperti ini. Sebetulnya, dulu aku beli di Iron Mall ya. Tapi kalau untuk yang mau beli online, ada di Shopee dari Live-In Furniture. Di atas coffee table, aku menyimpan satu buah tempat tisu dari Anceng Gondok. Ini cantik sekali. Aku beli di Shopee. Harganya sekitar Rp60.000. Selanjutnya, aku menyimpan satu buah tanaman artifisial juga. Ini bunga dandelion yang aku beli dari IKEA. Ini bunga artifisial kedua yang paling aku suka di rumah. Untuk alasnya, aku memakai plasmat jaring berwarna gold yang aku beli offline di Home & Co. Ini juga cantik sekali. Di sudut lainnya, aku menyimpan satu buah rak sudut. Ini aku beli dari dekor rumah. Beli online ya. Dan aku juga menyimpan banyak sekali hiasan di sini. Baik itu vas atau bunga artifisial dan bunga hidup. Ini adalah seri gading. Aku menanam seri gading di rumah ini dengan media air. Dan ini cantik banget. Perawatannya juga mudah. Hanya ganti airnya satu minggu sekali. Selanjutnya, aku beli vas bunga yang putih dan yang merah itu di Home & Co. Dan di rumah ada sisa tanaman artifisial rambat. Aku simpan di vasnya. Selanjutnya, aku juga simpan frame digital dan CCTV di sini. Untuk vas bunganya juga masih dari Home & Co. Untuk tanaman sukulene mini-nya, aku beli di Informa dan di Ikea. Untuk wall dekornya, aku beli di Shopee. Untuk cover potnya, aku beli di Shopee. Ini satu set isi tiga. Dan untuk tanaman artifisialnya, aku beli di S-Hardware. Next, ini adalah cermin berbentuk bulat yang aku beli di Ion Mall. Dulu harganya enggak sampai Rp200.000. Diameter dari cermin ini kurang lebih 50 cm. Di bawah cermin bulatnya, aku menyimpan dua buah stool yang aku beli di Instagram, attheayoyo. Untuk cover bantal sofanya, masih aku beli dari Shopee. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selanjutnya, di sini ada satu buah rak yang besar, rak dinding. Aku beli offline di Megio Home Center, Bekasi. Untuk tanaman Sukulene Mini-nya, aku beli di Informa dan Ikea. Lighting LED Box, aku beli di JSK kemarin. Dan untuk ball dekornya masih satu set. Frame-nya itu dari Informa. Selanjutnya rak heksagonal ini pun dari Informa. Rak besar atau ambalan seperti ini sangat cantik sebagai hiasan di living room. Untuk televisi, aku menggunakan TV LED Sharp, ukuran 43 inch. Dan untuk meja TV-nya sendiri, dulu aku beli di Trans Living, di Trans Smart ya. Untuk di sisi bagian TV, aku menyimpan tempat atau wadah remote yang aku beli di Informa. Untuk tanaman artifisialnya sendiri, aku beli di SHDWR. Di sisi lainnya, aku menyimpan Google Nest Hub. Ini bisa menyimpan foto-foto juga sebagai digital frame ya, dan untuk kegunaan lainnya. Di belakangnya, ada tanaman artifisial juga. Aku beli di SHDWR. Di samping ambalan yang besar, aku ada rak untuk menyimpan kunci, baik itu kunci mobil, kunci motor, dan lain-lainnya. Untuk yang bulat itu adalah lampu ya. Lampu itu otomatis akan menyala kalau ruangannya gelap. Selanjutnya, aku ada satu buah light brick yang kecil yang aku beli dari Kia, dan di dalamnya itu banyak sekali tanaman artifisial yang aku simpan. Untuk potnya sendiri, yang putih dan ada kayunya itu, aku beli di Home & Co. Untuk wadah putih, jaring seperti itu, aku beli di Aion. Dan untuk tanaman rambatnya itu, aku beli di Nana Home Dekor di Instagram. Sedangkan untuk tanaman artifisial yang lain, aku beli di SHDWR, Sadware, Ikea, dan di Lotte. Next, fungsi ketiga dari ruangan ini adalah sebagai ruang makan. Untuk dinding, di dekat ruang makan, aku hias dengan berbagai macam hiasan natural, baik itu ring rotan, seperti ini, dan hiasan lainnya. Untuk ring rotannya, aku beli di Shopee. Dan untuk rang heksagonalnya, aku beli di Shopee juga. Tanaman artifisialnya ini dari Ikea, cuman aku kemarin juga beli di Shopee. Untuk hiasan-hiasan natural lainnya, ini adalah plasmat dengan berbagai jenis. Aku beli offline dan online. Selanjutnya ada cermin rotan juga, size besar, diameter 80 cm. Aku beli di Shopee. Untuk meja makan, aku menggunakan meja makan minimalis dari Transliving. Ini, sengaja aku pilih size-nya yang nggak begitu besar, karena ruangannya juga tidak terlalu besar ya. Untuk dua kursinya, aku juga pepetkan ke tembok, karena untuk meminimalisir penggunaan lahan yang besar. Karena yang pakai juga cuman dua orang di rumah. Kalau misalnya banyak orang, atau datang keluarga, kursinya tinggal digeser. Di atas meja makan, aku memakai table runner yang warna senada, dan ada hiasan lace di pinggirnya. Juga ada nampan enceng gondok yang bulat, serta placement enceng gondok juga untuk alas piring. Di bawah meja makan, aku menggunakan karpet atau ragsigras yang bulat. Semua bertemakan natural. Selanjutnya, ini adalah tempat sepatu dari IKEA. Dua pintu. Ini muat untuk sekitar 7-8 sepatu di dalamnya. Dan di atasnya, aku simpan satu buah wall decor. Untuk gambarnya ini, aku nge-print sendiri. Sumbernya dari Pinterest. Terus di sini juga ada diffuser yang ada bunga warna putihnya itu. Ini pewangi ruangan ya. Selanjutnya juga ada tanaman artifisial. Serta satu buah lampu atau kap lilin atau lampion di sini. Ini aku beli dari JSK. Dan di sampingnya ada standing pot. Ini aku beli dari Informa. Ini cantik sekali. Harganya Rp 299.000. Untuk tanamannya sendiri, aku beli di Home & Co. Selanjutnya, untuk pencahayaan sendiri, aku menggunakan dua buah lampu gantung dari SH2R. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Room tour dari living room rumah aku. Meski dengan size yang tidak begitu besar, Alhamdulillah aku bisa menciptakan suasana living room yang hangat dan nyaman untuk aku dan keluarga aku. Terima kasih sudah menemani aku di room tour living roomku kali ini. Wassalamualaikum. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.